Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini kita akan membahas tablet murah yang cocok untuk menggambar di tahun 2022 murah dan bagus tentunya buat gambar enak jadi kemarin aku beli iPad ini ini adalah iPad pertama aku aku enggak punya iPhone ini juga iPad pertama sama aku jadi agak ribet juga sih pertama kali pakai IOS jadi kemarin itu awalnya mau beli di toko fisiknya di mal di Malang karena aku belum vaksin jadi akhirnya enggak bisa masuk malam memang harus scanning barcode kemudian baru bisa masuk pakai kami peduli-peduli lindungi itu ya ya jadi ini kemarin aku dapatnya dia harga enam enam juta tujuh ratusan enam juta tujuh ratusan itu udah presongkir ya 6700an ya kalau eh harganya memang naik kalau di eh apa itu namanya marketplace online kayak gini naik sekitar 120 senang karena memang waktu itu adanya naik kenapa karena ya barangnya langkah pas waktu itu aku beli di mau beli di iboknya sendiri di toko olenya barangnya kosong banyak kosong ini baru restock lagi dia barangnya baru stok ulang dan dia harganya tetap masih 6 juta sama kalau di toko resminya kalau kita beli di toko selain toko resminya di iboknya ini ya harganya agak sedikit atasnya udah banyak yang suplai lagi kemarin sempat langkah barangnya karena banyak orang review bagus kemudian banyak orang yang cari juga harganya miring ini kalau untuk saya ini iPad paling murah ya dengan harga segini ini basicnya sama punya punya saya ini ini basicnya basicnya itu dia harganya artinya kapasitas 64 GB kemudian dia Wifi only ini dia nggak pakai kartu seluler Wifi only dan dia harganya segini ya paling kita nambah misalnya kita tambah storeknya jadi 256 ini nama 1 juta jadi nanti ketemunya sekitar 6 juta atau 7 juta lah 7 juta jadinya kalau kita pakai plus fasilitas Wifi seluler nah 1 juta lagi dia sekitar 8 juta 200an kayak gitu jadi karena aku buat pengen aja punya jadi aku pakai yang basic ya karena memang uangnya juga nutupnya buat beli yang basic kayak gini gitu ya jadi akhirnya aku beli di allshop di shopee waktu itu dengan harga segitu udah plus ongkir 6juta 1 700an dan plus beli pensilnya ini 1 juta setengah terus beli pensilnya ini 1 juta setengah kalau kita beli di kita beli di iboknya pensilnya itu masih sekitar 6juta eh 1 juta 600an 1 juta 6001 juta 700 kayak gitu seingat aku kayak gitu ya yang kenapa aku beli tab ini sebenarnya aku juga punya tab lain ya misalnya Samsung Galaxy tab kayak gini ini aku beli tahun 2015 kalau nggak salah ini adalah tablet gambar pertama aku jadi di sini ini 9in ya kalau ini 10in ya 9in enak dibawa kemana-mana kalau ini aku butuh tas lebih gede kalau mau dua keluar jadi ini dia itu sudah langsung jadi satu sama stylusnya jadi kalau kalian punya ini 4jutaan dulu belinya di kalau kalian punya budget sekitar 4juta atau 3juta lebih lah kalian bisa bisa beli ini Samsung ya bener nama recommended spesifikannya udah udah bagus kemudian bonus lilus jadi satu sama fisiknya kayak gini jadi dia itu enggak usah di CES ada tombol kliknya juga untuk bergabung ya kau jadi CES jadi juga enggak takut hilang karena dia tiap lalu kemana-mana dia masuk ke sini klik selesai gitu Nah kalau di iPad kebetulan ini pensilnya generasi satu ya kalau generasi 2 itu masih 2 jutaan meskipun ada yang universal pensilnya tapi banyak review di YouTube itu mereka itu bilangnya dia nggak ada sensitivitasnya jadi presurnya itu enggak ada jadi cuma buatan kalau ini ada ini kalau kita kita tekan ringan jatuh tipis kalau kita tekan eh dalam jatuh bisa tebal Oh yang kita cari presurnya itu kalau kita memang kebutuhannya buat gambar ya jadi kalau ini karena dia gantar di satu kita ngecesnya masukin di sini hai lup kayak gitu paling sekitar lima menit dia udah 100% jadi nanti notifikasinya kalau dia baterainya kosong dia itu ada di ada di sini ada di Widget di sini biasanya alat ya dia penuh yang keluar untuk ngecasnya juga sebentar cuma aneh aja ngecasnya ada di sini Hai aja juga magnetik tutupnya jadi tinggal ditempel aja dia udah lekat Hai begitu yaitu tadi karena aku beli yang ini ya karena banyak ini review bagus di YouTube akhirnya aku juga beli yang ini beli yang basic aja bukan yang iPad Air atau iPad Pro yang harganya belasan juta gitu ya karena memang aku meskipun beli ini aku juga masih lebih suka gambar di komputer karena kalau ngambar di komputer itu kan kita ada kurpain kita juga pegang keyboard ya kita juga pegang keyboard jadi lebih cepet aja jadi kalau mau shortcut bersapa gitu tinggal pencet kita mau apa itu namanya merubah bentuk tinggal pencet keyboard jadi lebih cepet aja cuma kalau pas tiba keluar-keluar aku lebih suka yang pakai yang ini ya itu alasan pertamanya alasan keduanya kenapa aku pengen beli ini iPad karena dari dulu memang pengen banget bikin gambar di Procreate aplikasi eksklusif buat gambar bawaannya si iOS ini jadi Hai selain iOS kita nggak bisa bikin Procreate meskipun Procreate berbayar ya kita nggak bisa di komputer pun juga nggak bisa pakai emulator ya pakai di pakai disini ini juga nggak bisa di Android dan ini jadinya keturutan aku bikin gambar di Procreate jadi ini ada beberapa kemarin ada beberapa gambar yang sempat aku bikin salah satunya ini jadi kalau pesanan orang pas aku lagi ada di rumah aku bikin di sini cuma enggak belum belum bermanfaat ya belum terlalu bagus juga Hai belum terlalu bagus karena ya ini adalah apa itu namanya Hai awal gambar disini jadi kita perlu banyak adaptasi menyesuaian kemudian fitur bagus berikutnya yang aku suka dari sini dia itu kalau gambar gambar itu bisa otomatis ya kalau kalau kita mau bikin garis lurus itu bisa kayak gini bisa lurus bisa Hai eh bisa lengkung otomatis bisa diarahkan Hai tuh bisa lurus kalau Ando juga tinggal di pencet pakai dua tangan atau ketiga tangan dan ada fitur Hai time slabsnya kayak di kayak di apa itu pencet saya jadi di sini eh timelasknya bisa kita lihat dari awal sampai akhir bisa dicempetin enggak ya Hai itu dia jadi aku lebih suka gambarnya di welcome ya karena satu layarnya lebih gede kemudian dia apa itu namanya kita karena dia terintegrasi terkoneksi sama komputer jadi dia itu mampu mengolah atau bikin gambar yang resolusinya gede jadi misalnya kita mau gambar dengan resolusi 10.000 pixel dengan dpi-nya 300 itu masih bisa kalau di sini enggak bisa jadi disini paling mentoknya itu 5000 5000 pixel Hai 300 dpi kemudian itu dengan apa itu namanya kualitas gambar segitu dia itu cuma mampu sekitar 5 layer nggak bisa lebih dari lima layer kalau kita mau lebih dari lima layer ya kita turunkan apa yang lainnya ukuran gambarnya jadi misalnya 200 kali 222 ribu kali 2000 pixel misalnya itu baru bisa sampai belasan layer jadi mirip di Photoshop ya ada berlayar-layar jadi kalau kalian familiar sama Photoshop kalian pakai program ini ada banyak kemiripnya kemiripannya ada wap ada liquify kemudian seleksi tool Magic One dan lain sebetulnya ada semua ya karena aku gambarnya pakai Photoshop ya di komentar jadi aku familiar lah pakai Prograde ini cuma disini tersedia banyak brush brush instan itu yang bagus-bagus yang bagus-bagus jadi ia portable enak dibak kemana-mana dan kita gambarnya juga bisa dipakai di dibawa di meja di bawah kayak gini juga enak jadi eh portable lah nyaman gitu jadi kalau kalian mau beli dengan harga harganya itu sekarang sudah banyak yang terjangkau ya jadi ada yang lima juta ada yang empat juta-tiga juta pun juga dapat kalau kalian mau beli apa itu namanya ya merk lain itu juga ada jadi misalnya kalian mau beli ini juga rekomendasi reviewnya juga banyak bagus lima jutaan harganya eh mipet 5 aku belum pernah beli ya tapi katanya reviewnya bagus-bagus jadi dia itu update Xiaomi atau aku atau dia ini bandeling bandeling sama pensilnya atau enggak jadi yang jelas ya harganya segitu dan spesifikannya udah bagus dia storage nya udah gede storage nya itu dua puluh dua puluh lima enam gede banget namanya enam namanya enam dan itu turut aku udah cukup lah buat gambar dengan apa itu namanya eh kualitas gambar HD yang bisa dijual kayak gitu ya kurang lebih segitu jadi itu rekomendasi tablet murah ya kalian bisa beli Samsung dengan harga empat jutaan tiga juta sekian gitu sudah ada sudah ada ininya sudah ada stylus pennya kalian juga bisa beli bisa beli ini iPad dengan total harga sekitar 8 juta kalau kita beli di tepat resminya ya 8 juta sudah plus stylusnya atau kalian bisa beli Xiaomi kayak gini iPad lima kayak gini atau kalian juga bisa beli Yuan ada banyak di internet itu kalau yang harganya murah-murah kayak gini tapi kalau aku saranku sih beli yang branded ya kenapa ya karena memang mereka udah teruji reviewnya udah bagus kemudian fasilitasnya juga fasilitasnya juga udah enggak usah ditanya-tanya lagi jempol lah ya kalau pilih bisa Samsung atau iPad gini itu semoga reviewnya bermanfaat wassalamualaikum ya jadi biasanya aku juga gambarnya paling sering di sini sih ya pakai kita pakai welcome sintik 13 HD enggak gede-gede ama cuma ini lebih gede daripada tablet set sebelah ya Jadi kita pakai stelusnya punya si wacom ini jadi dia nggak di-charge ya nggak di-charge tiada tombol dua kliknya bisa klik lihat atau bisa klik kanan dan jadinya juga bisa diganti-ganti dan ini adalah penghapus ya Jadi kalau kita habis gambar kayak gitu di sini tinggal ngapusnya dibalik aja kayak pensil beneran jadi enaknya kita bisa pakai keyboard pakai pensil lebih cepat lebih cepat gambarnya kalau bosan gambar ya ini meja gambar kedua aku di kita tinggal Oh iya kita tinggal cuci mata disini jadi sampai jauh itu kebun tebu disini bukan padi ya ini tebu ya itu big up Terima kasih.